Jakarta, CNN Indonesia, Presiden PKS Sohi Beliman meminta pemerintahan Jokowi Dodo, Jokowi, Ma, Hrufta menyusun beberapa draft Omnibus Law terkait cipta lapangan kerja, perpajakan dan ibu kota negara secara serampangan. Hal itu ia utarakan sebagai hasil pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdam, Surya Paloh di kantor DPP Nasdam, Jakarta Pusat, Rabu, 291. PKS berpandangan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan karena itu menangani masalah Omnibus Law harus betul-betul ditangani secara baik. Tidak boleh serampangan, kata Sohibul di kantor parpol koalisi pemerintahan Jokowi Ma, Hrufta tersebut. Sohibul meminta agar penyusunan draft Omnibus Law itu dikerjakan dengan baik dan hati-hati, karena penting bagi masyarakat Indonesia ke depannya. Lihat juga, PKS usul pemilihan wagup DKI dilakukan secara tertutup. Selain itu, ia juga menyatakan rancangan Omnibus Law sebagai barang baru. Hal itu tentunya akan menghadapi banyak perubahan-perubahan di dalamnya, bayangkan 79 undang-undang kemudian disatukan menjadi Omnibus Law. Tentu ini akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa, kata dia. Tak berhenti di situ, Sohibul juga meminta agar draft Omnibus Law tak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Ia menegaskan PKS tak ingin terjebak pada kabar bohong atau hoaks terkait rencana kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia mengonfirmasi langsung kepada Surya Paloh dan Nasdem yang dianggap terlibat dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut. Jangan sampai Omnibus Law ini draftnya belum disampaikan kepada DPR tapi kemudian muncul draft yang sulit dipertanggungjawabkan. Nah ini saya kira justru nanti akan menimbulkan persepsi yang buruk sebelum benar-benar undang-undang itu ada, kata Sohibul, gambas, video CNN. Sementara itu, Surya Paloh mengaku optimistis Omnibus Law akan rampung disahkan DPR dalam 100 hari kerja seperti target Jokowi. Tima Frame harus ada. Kalau tidak ada Tima Frame, bagaimana bikin Omnibus Law ini 10 tahun lagi selesai itu bukan Omnibus Law namanya. Ngapain, kata Surya Paloh. Usai pertemuan itu, baik Paloh dan Sohibul saling bersalaman dan mengusung gaya kepala tangan komando. Tak terlihat rangkulan dari kedua tokoh itu seperti yang dilakukan kala Surya Paloh bertemu ke kantor DPP PKS pada Oktober 2019. Lihat juga, Jubir Jokowi targetkan 4 RUU Omnibus Law sah sebelum lebaran, RZRKID.